Kementerian PUPR mengakui regulasi yang rumit menghambat pekerjaan proyek infrastruktur. Saat ini Kementerian tengah merancang peraturan Menteri untuk memberikan relaksasi bagi badan usaha yang sedang berproses mendapatkan sertifikasi agar dapat menjalankan kegiatan usahanya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih mencatat jumlah tantangan yang dihadapi industri jasa konstruksi di tanah air. Mulai dari pandemi yang masih berlangsung, kondisi geopolitik global yang memanas, hingga regulasi yang rumit. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK Kementerian PUPR, Taufik Wijoyono, mengaku regulasi yang rumit berimbas pada sulitnya sertifikasi badan usaha sehingga menghambat pekerjaan proyek infrastruktur. Untuk itu pihak yang bersama sejumlah lembaga dan kementerian terkait tengah merancang peraturan Menteri untuk memberikan relaksasi bagi badan usaha yang sedang berproses mendapatkan sertifikasi agar dapat menjalankan kegiatan usahanya. Jadi yang pertama tantangan terbesar saat ini yang dihadapi sektor jasa konstruksi, yang pertama dari sisi luar Pak ya, itu pandemi. Yang kedua juga situasi global saat ini. Jadi ini yang memang dirasakan oleh teman-teman sekalian, ujung-ujungnya harga yang fluktuatif dan juga tentunya kemudahan perusahaan yang tidak mudah. Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Profesi Menaga Konstruksi Indonesia atau Hiptasi, Bambang Priyat Moko, menyambut baik rencana pemerintah untuk memajukan industri jasa konstruksi nasional, khususnya dalam pemenuhan sertifikasi dalam bentuk lembaga sertifikasi profesi. Hal ini seiring dengan gerakan Hiptasi dalam mengembangkan teknologi informasi dalam pengembangan industri jasa konstruksi. ranah yang dihadapi oleh Hiptasi adalah mengenai permasalahan sertifikasi tenaga ahli. Jadi sekarang ini proses daripada permohonan sertifikasi tenaga ahli sudah melalui online semua ya. Jadi Hiptasi sendiri harus bisa menyesuaikan dan membuat suatu sistem yang interkoneksi dengan LPJK maupun dengan OSS dan dengan BNSP sebagai nantinya yang akan memberikan lisensi terhadap lembaga sertifikasi profesi yang direkomendasi oleh LPJK. Nah ini semuanya prosesnya melalui online. Sektor konstruksi diketahui menjadi salah satu sektor terdampak pandemi COVID-19. Pengendalian kasus COVID dan perbaikan regulasi diharapkan mampu membangkitkan sektor konstruksi dalam negeri. Jakarta, Adi Firmanjah, RxJ. Terima kasih telah menonton!